. Forum PACIRA bersama PT.GO Dipa Energi dan BIN gelar kegiatan vaksin COVID-19. Forum Pemuda Pasir Jambu Ciwidei Rancabali PACIRA melakukan kegiatan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan PT.GO Dipa Energi dan Badan Intelijen Negara BIN di lokasi gedung Hotel Abang yang terletak di Jalan Raya Nasional Ciwidei Rancabali pada hari Kamis. Forum PACIRA diberi kepercayaan dari PT.GO Dipa Energi dan BIN menjadi panitia peyelenggara kegiatan akbar vaksin COVID-19 yang diikuti kurang lebih 2.000 peserta vaksin. Seperti disampaikan Ketua Pelaksana dari Forum PACIRA Rudi kepada Berita 7 Kamis 16 Desember 2021 Dari Dio Dipa, BIN, bekerja sama dengan Forum Pemuda PACIRA Pasir Jambu Ciwidei Rancabali. Kita diberikan kepercayaan untuk menggelar acara vaksin di sini. Kebetulan Dio Dipa memberikan kepercayaan juga BIN pada Forum, maka kita jalankan karena sekarang di tiap-tiap daerah juga pemerintahan sedang gencar-gencarnya kan melakukan vaksin itu. Untuk menikis COVID-19 juga virus yang lainnya timbul virus baru. Terutama kan itu yang ditakutkan. Kalau untuk Forum mungkin ini untuk yang pertama, ya untuk bekerja sama dengan DIN dan Dio Dipa. Ini dosis berapa ya? Ini untuk dosis kita dosis ke-1, dosis ke-2. Untuk kota, untuk kotanya kita diberikan dengan dosis 2.000 peserta. Insya Allah, insya Allah selama membantu pemerintah, selama itu baik, selama itu bagus, terutama karena Banting Selatan, terutama Ciwidei, jalur pariwisata, pemberantasan COVID-19, pemberantasan virus yang baru juga, itu pasti perlu dan penting kita bakal support, kita bakal dukung. Kita tetap selalu memberitahukan, tetap diwara selalu, begitu juga di lingkungan Ciwidei, karena tempat kita terfokus di Ciwidei. Setiap minggu, setiap minggu kita selalu ada pemberitahuan kepada tiap-tiap masyarakat. Semua terlibat, Pak. Semua terlibat, Alhamdulillah semua terlibat. Ya, pihak-pihak dosa instasi-instasi terkait, semua Alhamdulillah ikut terlibat dan ikut support. Alhamdulillah. Harapan Bapak nih ke depannya? Pandemi segera berakhir. Semua berjalan seperti biasa kembali, roda kehidupan, jalan lagi, Pak. Pokoknya mesehat terus semuanya. Semuanya. Kegiatan-kegiatan korum bukan di sini saja? Kegiatan di korum bukan, bukan. Kita tetap berjalan di bidang sosial. Pak Ciro itu pasir Jembu Ciwidei, Ranca, Bali. Pasir Jembu Ciwidei, Ranca, Bali. Untuk jemuan masyarakat gimana? Anemo atau gimana anemo masyarakat? Alhamdulillah masyarakat bagus ambisiasnya. Alhamdulillah benar-benar. Dari pagi kita sebetulnya kita setar mulai acara itu di jam 8. Kebetulan dari jam 6 pagi sudah banyak yang datang untuk peserta vaksinnya. Alhamdulillah ketua umum kita Purna Edianto. Saya kebetulan di Poro Pemuda Pacira selaku pendahari. Vaksin yang kita pakai sekarang kita pakai Sinovac. Lebih kita utamakan untuk dosis kedua dan anak-anak 12 tahun. Untuk yang lainnya kita pakai vaksin Janssen. Kalau Janssen ini kelebihannya hanya satu kali. Jadi untuk yang menambahkan vaksinasi Janssen pada hari ini cukup hanya satu kali. Saya mau nanya Pak. Janssen ini sebetulnya vaksin produk negara belah. Nah ini kan dalam disediakan untuk sasaran yang tidak perlu dua kali. Jadi kita sebetulnya lebih mengutamakan untuk daerah-daerah yang susah. Karena masyarakat itu kalau dua kali vaksin kan kadang ada rasa males atau jauh atau seperti apa. Nah kalau Janssen ini cukup hanya satu kali. Pacira ini untuk yang pertama ya. Karena sebelumnya Geolipa itu kan bekerjasama dengan jabar quick response. Itu sudah dua kali. Jadi kalau dengan sekarang Geolipa mungkin tiga kali. Dengan BIM dan Poro Pemuda Pacira. Geolipa. Sasaran kita dua ribu. Dua ribu orang. Nah kita berharap sih lebih kok enggak apa-apa. Karena kita bawa stok vaksin lebih kok. Lebih banyak lebih banyak. Apa adaannya Pak? Nah kalau nanti kelanjutannya mungkin nanti dari Forum Pemuda Pacira. Apa ada kerjasama lagi dengan Geolipa. Kalau kita dari puskesmas sih berharap ada. Karena ini sasaran mereka yang lebih. Berperan untuk mengerahkan, mendatangkan pasaran. Ya harapan kita sih. Kan ini untuk mencapai target Bapak Bupati. Mungkin ya akhir Desember 80%. Seluruh sasaran penduduk itu mendapatkan vaksinasi. Kalau sasaran dari Tunggu Nistah Pusat itu 70% akhir Desember. Masakan Cibidai kurang sedikit 70% belum mencapai. Terima kasih pada hari ini saya selaku camat-kecamatan Bapak 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 Bapak. Dan dari BIN Jawa Barat. Jadi pukulan BIN Jawa Barat tentunya saya selaku camat mengucapkan apresiasi ya. Terima kasih dan menghormatan kehormatan. Bahwa untuk mengejar vaksin di wilayah Pacira dengan dilaksanakannya vaksin ini. Mudah-mudahan target sesuai dengan arahan Bapak 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 Bapak. Tercapai 80%. Dengan kegiatan ini tentunya harapan saya selaku camat ini bisa terintegrasi. Terintegrasi ke depan sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung khususnya. Dan mungkin di Indonesia ini betul-betul bisa melaksanakan vaksin secara mandiri. Ataupun juga secara langsung bisa dinimati. Sehingga COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung ini betul-betul bisa terhidrat. Ya tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada porung Pacira yang telah memediasi ya. Telah bekerjasama baik dengan PT Geodipa, dengan PORCO PINCAP yang ada di wilayah Kabupaten Reca Bali, CWD, dan Pasirjang. Ini mudah-mudahan ini betul-betul bisa berhasil. Harapan saya juga apalagi sekarang menghadapi Natal dan Tahun Baru ya. Forum PACIRA bekerjasama dengan pihak PT Geodipa Energi dan Bung pada kegiatan vaksin COVID-19. Forum PACIRA dipercaya menjadi panitia pelaksana. Kegiatan ini menunjukkan rasa kepedulian forum PACIRA pada kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan PACIRA serta mendukung program pemerintah melawan COVID-19. Jelas Rudy. Pada kegiatan ini digunakan dua jenis vaksin yaitu vaksin Sinopak dan vaksin Johnson. Vaksin Sinopak diberikan kepada penerima vaksin yang kedua. Sementara vaksin Johnson diberikan kepada penerima vaksin pertama. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Ciwidei Rancabali Dr. Batromeusti. Kepada berita 7 Kamis 16 Desember 2021. Menerangkan pada kegiatan vaksin menggunakan dua vaksin yaitu vaksin Sinopak diberikan kepada penerima vaksin kedua. Sementara vaksin Johnson diberikan penerima vaksin pertama. Vaksin Johnson berasal dari negara Belanda kelebihan vaksin Johnson ini cukup sekali di vaksin langsung paten jadi tidak perlu dua kali vaksin. Di saat yang sama camat Rancabali Dadang. Kamis 16 Desember 2021. Berharap masyarakat daerah Rancabali dapat memenuhi target di vaksin. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari virus COVID-19. Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kontributor Bahtiar Galingging dan Neng Widah. Melaporkan. Terima kasih telah menonton!